Ah, Sonja meninggal Ya kan? Gitu kan ya? Ya gak sebahagia itu sih, dia sedih lah ya Gue gak bisa acting soalnya Terus dia, dia memutar waktu Dia pencet tombol jam tangan itu kan Set Nah, balik ke masa lalu Di masa lalu itu Itu tindakan masa kini atau masa lalu? Coba kalian Tindakan apa? Masa kini, masa kini kan? Ini kan sih, maksudnya? Kalian-kalian konek gak? Dia memilih untuk kembali ke masa lalu Itu tindakan masa lalu, masa kini? Masa kini, mungkin gak mempengaruhi masa lalu? Gak mungkin, berarti tindakan dia selama di Dia kan kembali tuh, ke masa SMA Itu tindakan masa kini atau masa lalu? Masa kini Berarti mungkin gak mempengaruhi masa lalu? Gak mungkin Buat yang belum nonton ya Drakor ini tuh kan banyak ngomongin soal waktu ya Jadi drama Lovely Runner Atau judul koreanya apa? Sonja of Kotio Ngomongin soal waktu sebenernya Ini kan ngomongin time travel ya Drakor-drakor kayak jenis gini tuh banyak banget loh Aku cukup ngefans sama drama jenis ini Salah satu yang bikin aku menonton tuh adalah itunya Bukan romance yang sebenernya Tapi yang menarik nih ngomongin soal waktu Waktu tuh apa sih? PR-nya gini Anak-anak Gambar Waktu Coba Apa yang kalian akan gambar kira-kira? Lihat bayi-bayi ini Gampang banget ya Gampang Ya memang ini jawaban paling sering Kalau ditanya suruh gambar waktu Pasti gambarnya jam Uniknya adalah Waktu itu sesuatu Jam itu alat mengukur Tapi waktu itu gak kelihatan Tidak bisa dirasakan Waktu itu seperti Mungkin kita bisa merasakan kayak gelombang Ya kan ya? Kita nonton TV Tapi coba kalian teman-teman tahu TV itu mana gelombangnya? Sinyalnya mana? Wifi Bagi wifi dong Ada yang pernah Ini wifi-nya gitu Gak pernah ada kan? Toto connect aja Jadi sebenernya waktu itu sesuatu yang bisa kita rasakan Impactnya ke diri kita Tapi gak pernah kelihatan wujudnya gitu Jam itu bukan waktu sebenernya Padahal waktu ini penting loh Allah aja sampai bersumpah di Quran Pakai nama waktu Tapi muslimnya Gambar jam Terlalu ada masih ketampar Ah, gue lagi Kata Allah Wal asr Demi waktu Allah aja melarang kita bersumpah Selain dengan namanya dia Tapi Allah sendiri bersumpah Pakai nama waktu Berarti kan ada sesuatu yang penting banget di waktu Innal insana lafi khusr katanya Jadi waktu ini penting banget Karena manusia ini pasti merugi Kalau ada hubungannya sama waktu Nah Waktu ternyata definisinya Adalah Sequence yang continue Jadi Kejadian-kejadian yang continue terjadi Atas sebuah keberadaan sesuatu benda Sesuatu barang Sesuatu gitu ya Ataupun kejadian-kejadian Yang Itu terjadi hari ini Dan dia tuh tidak bisa Jadi dia dampak dari masa lalu Dan tidak bisa diulang kembali ke masa lalu Dia terjadi hari ini Dan nanti dia akan menuju ke masa depan Waktu Kalau teman-teman lihat di gambar sini Itu tuh nempel Jadi waktu tuh dimensi ternyata Kelihatan gak gambar ini? Kelihatan ya? Kalau kalian lihat yang atas ke bawah ini Itu adalah dimensi waktu Yang samping ini Ruang Jadi kita tuh hidup disitu Kita dimana? Kita di tengah-tengah nih Titik temu antara ruang dan waktu Ruang dan waktu Ini masa lalu Ini masa depan Ya Ini ruang Space Ini saya kesini Ini ruang Nah ini ruang Saya mundur nih Enak banget ya Ruang tuh Kalian makan tuh ruang Ketelen tuh ruang Dia pindah dari piring masuk ke perut Itu ruang Pindah ruang namanya Waktu Dari tadi saya ngomong Waktu berjalan terus Tapi dia naik terus Waktu gak mungkin mundur Bedanya sama ruang Ruang bisa maju Bisa mundur Astagfirullah Ketinggalan Bisa pulang? Bisa Jadi Ya Allah Kelewatan Bisa ngulang? Gak bisa Kalau kelewatan Maksudnya dalam tanda kutip kayak Yah Bangun kesiangan Bisa mundur? Gak bisa Kalau ketinggalan barang Bisa Tapi kalau kesiangan Gak bisa mundur Tapi sini paham ya Ini waktu Itu misternya waktu Padahal ruang ini kalian bisa geser-geser Tapi kalau waktu itu gak bisa Maka Hanya peristiwa Dalam masa lalu Yang dapat mempengaruhi masa kini Kalau kalian lihat gambar ini Hanya peristiwa dari sinilah Yang bisa mempengaruhi hari-hari kita hari ini Dan Tindakan kita saat ini Hanya dapat mempengaruhi masa depan Jadi kalau teman-teman lihat ya Tindakanmu hari ini mempengaruhi masa depan Dan kamu hari ini hanya mungkin dipengaruhi masa lalu Udah gitu doang Kamu Hari ini mungkin gak mempengaruhi masa lalu Enggak Kita ulang ya definisinya ya Hanya peristiwa dalam masa lalu Yang mempengaruhi masa kini Dan Tindakan kita saat ini Hanya dapat mempengaruhi peristiwa di masa depan Jadi bisa gak kita mempengaruhi masa lalu Gak bisa Jadi kalau kita tarik Kejadiannya tuh kan ceritanya dia Ah Sonja meninggal Ya kan gitu kan Ya gak sebahagia itu sih Dia sedih lah ya Gue gak bisa acting soalnya Terus dia Dia memutar waktu Dia pencet tombol jam tangan itu kan Set Nah Balik ke masa lalu Di masa lalu itu Itu tindakan masa kini atau masa lalu Hmm Coba kalian Tindakan apa Masa kini Masa kini kan Ini kan sih maksudnya Kalian-kalian konek gak Dia memilih untuk kembali ke masa lalu Itu tindakan masa lalu masa kini Masa kini Mungkin gak mempengaruhi masa lalu Gak mungkin Berarti tindakan dia selama di Dia kan kembali tuh Ke masa SMA Itu tindakan masa kini atau masa lalu Masa kini Berarti mungkin gak mempengaruhi masa lalu Gak mungkin Mudeng ya Berarti itu gak mungkin terjadi Karena tindakan dia yang dia bilang Aku mau kembali ke masa lalu Ya padahal itu tindakan masa kini Karena dia sedang terjadi Jadi masa lalu tuh gak ada Masa lalu tuh udah lewat Gak ada Ada masa lalu kalian Mana? Gak ada Ngeri gak sih? Udah lewat Itulah kenapa Di ayat lanjutannya Allah bilang Innal insana lafi Tusrin Mana insan? Ada insan disini? Jin semua ini Selama temen-temen ngerasa insan Berarti rugi Kenapa? Nih coba lihat Waktu jalan terus Namanya arrow of time Waktu itu arrow Kayak gini Gak mungkin mundur Itulah kenapa Waktu itu Bikin rugi Kenapa rugi? Aku gak mau ngapa-ngapain Tetep jalan duitnya Kan ikuti ya Kalau ini duit Time is money Then the money is gone Gitu kan ya? Ah Aku gak mau ngapa-ngapain Ya tetep jalan Aku diem aja Kamunya diem Waktunya jalan Yang lain Kalian bisa tinggal ini Aku gak mau ngapa-ngapain Dan dia tetep disitu Waktu gak mau gitu Waktu jalan terus Ini saat tadi saya gomong Tetep jalan terus Makanya kenapa dibilang rugi? Karena segala sesuatu Bertemu waktu itu rugi Duit ditaruh di waktu Coba Duit tadinya Buat beli Beli mie aja Jami instan Itu 500 perak dulu Zaman gue SD Bayangin kalau Aku akan menabung 500 perak Nah 500 perak ini Akan aku simpan Untuk 10 tahun lagi Sekarang kebeli tuh Indomie Nah kebeli Waktu Ngerti gak sih ya? Aku akan biarkan Wajahku begini aja 10 tahun lagi Wajahku begini aja Enggak Dia menua Waktu Makanya ada orang Sering gak ada orang Sayang-sayang barang Disimpan Ngerti gak sih? Rugi gak? Rugi Karena waktu jalan terus Dipake Nyungkap gue pernah Waktu gue hadahin laptop Terus dia Ngelarang Apa namanya ART Karena ART ada yang Bantuin di rumah ya Ngelarang ARTnya Pake laptop itu Dia bilang Ntar cepet rusak Kata gue Justru semakin dipake Semakin bagus Karena didiemin Rusak gak laptop? Rusak Mending rusak Dipake Daripada rusak Didiemin Motor Mobil Disayang-sayang Disimpan aja Di garasi rumah Rusak gak? Rusak Makanya waktu itu Dia gak peduli Dia jalan terus Makanya Temen-temen lihat Orang-orang yang sangat Menghargai waktu itu Pasti telat aja Kalau kalian inget Di episode awal banget ya Ketika si Im Sol itu Mau nonton konser Ingat gue tuh Nonton konser Tiba-tiba dapet telepon Wawancara Dia mau nonton konser Udah mau masuk nih Masuk ke arena nih Tiba-tiba dapet telepon Wawancaramu sekarang Bisa gak? Dia bilang Konser berapa jam lagi? Dua jam lagi Dia pergi Untuk ke Wawancara tersebut Gue gak kaget Mungkin sebagian orang Yang gak terlalu tau Budaya Korea Mungkin heran Di Korea Sesuatu tuh Dihitung menit Kalau kita kan Misalkan disini Ketemunya jam 6 sore ya Kita tuh Udah ngeblok Dari jam 5 tuh Dari jam 6 ya kan ya Gimana caranya Dari jam 5 Dari jam 4 tuh Dari ngeblok Pokoknya Takut macet lah Takut inilah Orang Korea Dia tuh bisa gini Aku janjian sama kamu Jam 6 sore ya Nanti kamu sama kamu Janjian jam 6.15 Sama kamu jam 6.18 Itu bisa Karena temennya presisi Gak buang-buang waktu Kumpul tuh gak yang Hai apa kabar Gak kayak gitu-gitu Oke tadi kita mau bahas apa? Kalau kita kan Assalamualaikum Keliling lu loh Kayak tadi lebaran tuh ya Mereka gak? Halo semuanya Eh gimana-gimana Kita tadi mau bahas apa? Oh iya to the point Blah-blah selesai Ya thank you ya Nanti aku mau albiting lagi nih Pergi lagi Mereka tuh waktu Tak 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 Kenapa? Rugi Jalan terus dari tadi kita ngomong nih Ya Sampai sini paham temen-temen? Ada orang Nanti aja ah nyobanya Nanti aja ah nanyanya Nanti aja ah berani ngomongnya Nanti aja ah berani nyoba nyanyinya Rugi gak? Rugi Waktunya jalan terus Tau-tau udah lulus kuliah aja Gak pernah nyoba presentasi di kampus Tau-tau udah lulus kuliah aja Gak sempet berorganisasi Ya kan? Tau-tau udah menuah aja Yang belum sempet ngomong sama banyak orang Belum sempet ketemu Banyak kesalahan Ya kan? Udah tua bikin salah Orang gak malumin Udah tua salah Di Anak muda salah? Masih muda Kita kasih kesempatan Udah tua? Lu kemana aja? Kemarin disuruh nyoba banyak salah Gak bikin salah Ya kan? Makanya Waktu itu berjalan terus Untungnya Allah sampaikan Kecuali yang gak rugi Orang-orang yang beriman Apalagi? Beramal soleh Terus apalagi? Saling menasihati dalam Kebaikan dan kesabaran Alias dakwah Jadi orang-orang yang selamat tuh Nih Sisanya rugi Menarik nih Kalau kita bedah ya Kenapa sih Orang-orang yang selamat itu adalah Orang-orang yang beriman Beramal soleh Dan berdakwah Karena orang-orang ini Pegangannya ada Apa pegangan mereka? Orang-orang beriman? Pegangannya apa? Ini Gak beriman apa gimana nih? Sepi bener Oh masih ngunya Agak susah ya Jawabnya ya Apa pegangannya orang beriman? Iya Al-Quran Karena Al-Quran Isinya past and future Gimana aku bisa tahu masa depan? Aduh aku salah Aku gak bisa ke masa lalu Gimana aku bisa belajar masa lalu? Orang beriman Pegangannya Quran Al-Quran isinya Kisah-kisah masa lalu Al-Quran isinya Apa yang akan terjadi di masa depan? Orang yang beriman Gak bakal rugi waktunya Karena dia gak akan ngulang Kesalahan orang-orang goblok Di masa lalu Dia akan tiru orang-orang hebat Di masa lalu Dan dia tahu masa depan Nasibnya bakal kayak apa Sehingga dia gak akan ngelakuin Apa yang bisa ngerugiin dia Di masa depan Orang beriman Harusnya Waktunya tuh efektif Harusnya orang beriman Gak ada tuh istilahnya Ah besok aja ah Kalau bisa ngelakuin besok Kenapa harus hari ini? Itu kan kita banget ya Ada gak dalil-dalil Tentang masa lalu? Ada Ya kan ya Sejarah-sejarah Kita tahu Masa lalu tuh Orang-orang yang bakal Nasibnya di azab Itu kayak apa sih? Gitu Kita tahu Orang-orang yang gak bakal sukses Itu kayak apa sih? Orang-orang yang dibenci Itu kayak apa sih? Kita tahu Orang-orang yang besar Itu kayak apa sih? Kan sering tuh ya Ada Al-Fatih Gitu kan ya Nama-nama besar gitu Nah kita juga tahu Besok di masa depan Oh ada nih orang-orang Yang nasibnya gak bagus Nanti akhirnya Nah Orang-orang beriman Dia tahu kedua hal ini Bagi orang beriman Dia mempelajari Masa lalu Untuk hidup hari ini Di masa depan yang lebih baik Orang beriman Tidak hidup hari ini Sambil mikirin masa lalu Dan menyesalinya Coba dulu gue begini Coba dulu gue begitu Enggak Orang beriman Gak menghayal masa depan Takut tambah dewasa Dia gak takut Nanti kasih Dia gak takut masa depan Gak menyesali masa lalu Dia pelajari masa lalu Biar dia perbaiki hari ini Dia pelajari masa depan Agar dia bisa berbuat Yang lebih baik hari ini Orang beriman Bisa hidup Dengan mempelajari masa lalu Untuk hidup hari ini Di masa depan yang lebih baik Makasih ya Udah nonton video ini Tonton lebih banyak video gue Dengan gabung Di program Membership Youtube Bekalan ada live setiap pekan Akses ke kelas-kelas online gue Dan ada badge Serta emoji lucu Yang bisa kalian pakai Di kolom live chat Dan komentar Gabung jadi member yuk